Intro Terdampak wabah pandemi virus corona atau covid-19 5 asrama mahasiswa wilayah adat Caireri, Provinsi Papua di kota Jayapura Mendapat bantuan sembako dari Kapolresta Jayapura bersama Dandim 1701 Jayapura Jumat 1 Mei 2020 Yang berlangsung di halaman asrama biak nufor pada bulan kota Jayapura, Papua Kelima asrama itu yakni asrama mahasiswa biak nufor, asrama mahasiswa subyori, asrama mahasiswa mamamuraya, asrama mahasiswa yape Dan asrama mahasiswa waropen juga kepada mahasiswa di luar asrama atau kos-kosan yang berada di kota studi, kota Jayapura, Papua Kapolresta kota Jayapura AKBP Gustaf Probinas saat penyerahan sembako kepada mahasiswa asal wilayah adat Caireri itu Mengatakan maksud dan tujuan dari bantuan sembako ini Pertama, adik-adik mahasiswa tidak terlalu banyak keluar rumah untuk membeli beras Minimal lewat bantuan sembako ini dapat mencukupi kebutuhan makan untuk beberapa hari Agar tidak ada aktivitas keluar rumah dalam beberapa hari itu Yang kedua, bantuan sembako ini bukan sebagai alasan kelaparan Melainkan untuk tetap tinggal di rumah Niat kita, saya dengan Pak Dandim kesini, ya didampingi Pak Kapolsek, Pak Dandramil Dan maksud tujuan disampaikan ini, satu, tidak usah terlalu banyak keluar untuk beli beras Minimal kalau kasih ini, pesan yang saya titip, beras ini bisa dimakan untuk beberapa hari Pesannya adalah tidak usah keluar dalam beberapa hari itu, dengan alasan tidak ada makanan Jadi saya bukan bagi untuk alasan kelaparan atau kurang makan saja Tetapi pesan untuk tetap tinggal di rumah Ini ada mie, masak sudah Ini ada beras, masak sudah Ketika nanti dia habis baru, aduh bapak, saya harus keluar ke kiosk, itu baru boleh Tapi nanti kalau ini sudah dibagi, terus kaki tetap panjang ya Sama saja, tidak ada manfaat, saya bagi ini sebenarnya Sampai jumpa di video selanjutnya